Halo semua, kembali lagi dengan saya, Mohamed Rizal Supyadi di server coding. Pada video ke-6 ini, kita akan belajar mengenai Parallel Testing, di mana kita akan membuat test switch collection dengan menerapkan skensial, paralel, dan cross-browser. Nah, lalu apa itu test switch collection? Nah, test switch collection merupakan kumpulan test switch yang dijalankan bersama untuk efisiensi dan konsistensi pengujian perangkat lunak, serta memudahkan pelacakan dan pelaporan hasil pengujian. Nah, teman-teman, pada video ke-5 kemarin, kita sudah belajar mengenai test switch. Jadi, test switch itu merupakan gabungan atau kumpulan dari test case yang kita jalankan. Sedangkan test switch collection merupakan gabungan dari beberapa test switch. Lalu, mengapa kita butuh test switch collection? Yang pertama, efisiensi menghemat waktu dengan menjalankan banyak test sekaligus. Yang kedua, konsistensi. Memastikan test dijalankan dalam kondisi yang sama. Lalu yang ketiga, manajemen. Memudahkan pengelolaan dan pelacakan hasil pengujian. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan langsung saja ke dalam tutorial dari Katalon Studio. Silahkan, teman-teman, buka kembali untuk Katalon Studio. Nah, teman-teman, di mana sebelumnya kita sudah mengimplementasikan dari login test switch. Oke, selanjutnya kita akan membuat beberapa test case. Di sini, kita akan membuat test case. Yang pertama, up point, up point one. Lalu yang kedua, kita akan membuat story. Oke, selanjutnya kita juga akan melakukan. testing dari logo. Kita akan membuat test case. MPC 05 logo. Oke, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman, sebelumnya kita sudah melakukan test case 02 untuk script mode dari login. Selanjutnya, kita akan membuat untuk up point one. Oke, teman-teman bisa klik untuk test case 03 ini. Lalu, kita akan jalankan dengan menggunakan record web. Teman-teman, langsung saja pilih. Web browser yang digunakan, di sini saya menggunakan crown. Lalu, kita akan lakukan record. Oke, tunggu sampai muncul ya. Nah, di sini, teman-teman, kita akan membuat make up appointment. Oke, kita seperti biasa isikan, jodoh. Lalu, this is... This is... This is... Code, dan password. Oke. Kita klik seperti ini, teman-teman, untuk melakukan verifikasi ya. Ketika sudah berhasil login. Lalu, untuk appointment, kita bisa pilih. Ini sesuai kemuruan kita. Kita centang, lalu kita pilih medical ID misalnya. Lalu, untuk tanggalnya, kita bebas saja ya. Lalu, di sini isikan, misalkan test. Oke. Lalu, kita buat... Book appointment. Oke. Di sini, appointment. Compure commission. Oke. Kita langsung close. Lalu, kita kembali ke sini. Kita expand. Nah, di sini, teman-teman, bisa lihat ya, untuk langkah dari item dan object yang kita lakukan record. Lalu, kita save, teman-teman. Nah, di sini, kita akan membuat satu folder dengan nama up appointment. Oke. New folder. Up. Up appointment. Enter. Lalu, ini pastikan masuk ke sini dan ini tercentang semuanya. Lalu, kita OK. Oke, teman-teman. Di sini, sudah dibuatkan ya, untuk object, group story pada appointment. Nah, teman-teman, untuk pembahasan ini, tentunya pada tutorial kedua ya, sudah dibahas ya, teman-teman. Pasti masih ikutnya. Caranya. Oke. Seperti ini. Lalu, di pada cc appointment ini, kita akan rename dulu. Karena ada sedikit kesalahan ya. Oke. Seperti ini, kita OK. Nah, di sini, teman-teman, untuk test case-nya, dia sudah berhasil dibuatkan ya. Nah, untuk memastikan apakah test case tersebut benar-benar jalan, kita akan coba jalankan, teman-teman. Di sini, langsung saja kita run, ya. Oke, kita tunggu untuk ke prosesnya. Jadi, sebelum kita menjalankan atau membuat test switch ataupun test switch collection, maka kita harus make sure, teman-teman, ya, mengenai test case-nya terlebih dahulu. Apakah itu sudah berjalan, ataukah masih ada kendala dari level test case. Oke. Oke, ini sudah kebuka, make appointment. Dia mengisikan username password, lalu verify. Dia mengisi. Facebook appointment appointment confirmation. Oke, teman-teman, di sini, untuk melakukan appointment, ya, sudah berhasil, makanya. Oke, selanjutnya, kita akan masuk ke dalam history. Nah, di sini, kita akan lakukan report kembali, ya. Continue recording test case. Kita masuk dulu, teman-teman, ke history. Nah, klik buah kali, ya. Sampai di sini, posisinya ada di history. Lalu, kita lakukan report kembali, ya. Oke, sebentar, ini. Nah, teman-teman, bisa kita masuk lagi, teman-teman, ke history. Pastikan di history. Lalu, teman-teman, buka kembali, record web. Lalu, kita lakukan record. Nah, untuk history sendiri, teman-teman. Jadi, tadi kan ada tahapan appointment. Maka, setelah appointment, harusnya kita dapat tahapan history. Nah, kita bisa klik appointment lagi. Karena ini, kita akan lakukan, mencekan dari sisi history. Masukkan this is password. Oke. Nah, di sini, teman-teman, seperti biasa, ini kita isikan kembali. Ini sesuai keinginan kita, ya. Lalu, history 2. Oke, kita book appointment. Oke, di sini, teman-teman, appointment confirmation. Lalu, kita bisa go to homepage. Nah, setelah itu, teman-teman, di sini, untuk melihat history, teman-teman, bisa ke menu. Lalu, ada menu history. Klik saja. Nah, di sini, kita klik untuk label history. Lalu, untuk facility, kita klik. Lalu, medical ID, dan command. Oke. Selanjutnya, kita close browser. Kita al-tab-tab kembali untuk memunculkan web recording. Lalu, kita expand. Nah, ini beberapa, teman-teman, untuk item dan objek serta inputannya dari tahapan history. Oke, kita akan save script-nya. Lalu, kita akan new folder, teman-teman. Kita akan buat history-nya. Pastikan ini semuanya tercentang ya. Oke, jika sudah, kita oke. Nah, maka, teman-teman, di sini, pada objek roku story, dia sudah terdapat history. Dan di sini, pada tc04, history ini sudah lengkap ya, teman-teman. Sudah terisi. Oke, langsung saja kita make sure, teman-teman, bahwa script pada history, tc04 ini, sudah berjalan sesuai. Kita coba running. Silahkan, teman-teman, tunggu ya, untuk prosesnya. Nah, untuk kecepatan proses ini tergantung dari komputer yang digunakan ya. Dan untuk mengakses web-nya, tentunya tergantung juga pada jaringan internet. Oke. Nah, ini sudah membuka, teman-teman, untuk web browser, lalu make appointment, dia mengisikan username password, oke, login. dia mengisikan, teman-teman, sesuai dari apa yang kita inginkan, testing 2, lalu confirm confirmation, lalu kita ke history, teman-teman. Oke, di sini sudah berhasil ya. Untuk tahapan dari history. Oke, selanjutnya, teman-teman, kita akan melakukan pengkontesan untuk fitur logout. Oke, kita masuk, teman-teman, pada TC05. Dan pastikan posisi kita pada TC05. Selanjutnya, kita akan record web kembali, lalu kita klik record. Oke, tunggu, teman-teman, untuk prosesnya. Nah, di sini, teman-teman bisa klik make appointment, ataupun bisa langsung ke sini ya, untuk login. Masukkan. Bentar, ini ada kesalahan ya. Oke, teman-teman, kita sudah berhasil login. Nah, untuk logout, teman-teman bisa ke titik 3 ini, ataupun ke menu ya. Lalu, teman-teman, klik logout. kita klik, teman-teman, untuk kurang health care service. Lalu, close browser. terima kasih. Terima kasih.